Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, para peserta pelatihan Microsoft Office 365 yang berbahagia dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berlatih login di Microsoft Office 365 Menggunakan akun yang telah diberikan oleh Panitia Dengan format akun username at miftahunajah.sch.id Dengan password kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan atau simbol Langsung saja Bapak, Ibu silahkan buka laptop atau komputer Dengan browser menggunakan Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome atau Firefox silahkan Tapi kita rekomendasikan Bapak, Ibu menggunakan Microsoft Edge Langsung saja Bapak, Ibu silahkan dibuka komputernya, laptopnya dan akses browser Saya menggunakan Microsoft Edge Kemudian ketik office.com Nah, tampilannya seperti ini di awal Kita klik masuk Masuk alamat email, nomor telepon atau Skype Kita gunakan alamat email atau nama pengguna atau username yang telah diberikan oleh Panitia Ini saya gunakan contohnya admin.pcc3.admiftahunajah.sch.id Perhatikan, pastikan Namanya jangan salah Admin.pcc3 Ini username Bapak, Ibu Kemudian addmiftahunajah Addmiftahunajah.sch.id Ini harus seperti ini Kemudian kita klik selanjutnya Masukkan kata sandi atau password yang telah diberikan oleh Panitia Ini saya gunakan AB21TU5Z Ini kombinasi password yang diberikan Silahkan Bapak, Ibu isi sesuai dengan password Bapak, Ibu yang diberikan Panitia Kita klik masuk Nah setelah masuk Bapak, Ibu akan diminta memperbarui sandi Atau mengganti password Sandi perlu diperbarui karena Anda masuk untuk pertama kalinya Atau karena sandi sudah habis masa perlakunya Sandi saat ini yang tadi diketik ulang AB21TU5Z Kemudian membuat sandi Pastikan ketentuannya yang pertama Kombinasi Huruf kapital Huruf kecil Angka dan atau simbol Minimal 8 karakter Terus Jangan menggunakan password yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang Nanti pasti tidak bisa Saya contohkan Saya gunakan ini Coba bisa tidak Nah, kami terlalu sering melihat kata sandi itu Sebelumnya Pilih sesuai yang lebih sulit ditebak Maka tidak bisa Saya menggunakan password tadi Maka kita ganti Misalkan Kita ganti Apa ya Yang Sulit ditebak Coba saya gunakan ini Admin pcc3 Bisa tidak Klik Nah, ternyata bisa masuk Ya, sudah berhasil masuk Dan bisa mengganti password Selamat datang Izinkan office 365 Bantu Anda menuliskan tugas-tugas Setelah ini diklik Oke, tampilan awal seperti ini Bapak-Ibu Nah, sekarang Menunya di sebelah kiri Ini Kalau yang sebelumnya di sebelah atas Jadi, selalu update Kita sudah bisa masuk Seperti ini Ini menu aplikasi utamanya Ada outlook Word PowerPoint SharePoint Swipe OneDrive Excel OneNote Teams Semua aplikasi Nah, ini banyak sekali Nanti bisa dioptimalkan Untuk proses pembelajaran Bapak-Ibu yang berbahagia Kita sudah berhasil Login Menggunakan akun Kita Yang License Gratis Bisa kita gunakan Bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran Atau apapun Atau apapun Kita manfaatkan office Online License Bapak-Ibu yang berbahagia Bapak-Ibu yang berbahagia Sekarang kita coba lihat Fasilitas Fasilitas apa saja Yang dimiliki oleh Office 365 Yang bisa kita optimalkan Yang bisa kita optimalkan Nah, langsung saja Tadi kita sudah punya ini aplikasi Yang pertama ini outlook Ini semacam email Yang bisa kita gunakan Untuk mengirim pesan email Tampilannya seperti ini Tampilan email Kotak masuk Kotak keluar Pesan terkirim Nanti akan di sini Ini karena baru belum ada Kemudian Word Microsoft Word Nah, ini seperti yang kita miliki Sebelumnya Tapi ini versi gratis Apa namanya License Bukan bacakan Tentunya Bapak-Ibu sudah Familiar dengan tampilan seperti ini Berikutnya PowerPoint PowerPoint Ini juga tidak asing Bagi Bapak-Ibu Sudah sering Menggunakannya Ini kita diberi Versi 365 terbaru Yang sudah luar biasa Menariknya Disediakan template Template-template yang Luar biasa Bisa kita gunakan Nanti akan kita bahas Di akhir Pelatihan ini Kemudian Suai Juga akan kita bahas Nanti suai Suai itu semacam Blok Untuk menampilkan Presentasi Atau biodata kita Dan lain sebagainya Nanti akan kita coba Buat Ada materi khusus Tentang Suai Berikutnya Ada form Ada form Formuler baru Ada bentuknya Ada formuler dan quiz Yang bisa kita gunakan Untuk membuat Formuler Dan juga quiz Atau evaluasi Pembelajaran Kemudian OneNote OneNote Untuk buat catatan-catatan Yang bisa dibagikan Nanti Silahkan di ekspor Ada Teams Nah Teams Ini nanti yang akan kita gunakan Untuk Mengelola Kelas virtual Ya Teams Dan juga bisa Apa namanya Dikombinasikan dengan Video conference Yang bisa kita Buat Kita akan kita bahas Di materi selanjutnya Kemudian OneDrive OneDrive ini Semacam penyimpanan Online Semacam hard disk online Yang bisa kita gunakan Untuk menyimpan data-data kita File Video Gambar Dan lain sebagainya Yang kapasitasnya Satu Tera Satu Tera Coba kita lihat Benarkah Satu Tera Coba kita lihat Satu Tera Ataukah tidak Nah kita lihat disini Metrik penyimpanan Nah ini Bapak Ibu 01024GB 1024GB Satu Nah itu Beberapa Fitur yang mungkin Bisa kita optimalkan Untuk Kegiatan Kita Bapak Ibu Yang berbahagia Fitur-fitur Office 365 Yang bisa kita optimalkan Mudah-mudahan Bisa Membantu kita Dalam Melaksanakan Pekerjaan-pekerjaan Kita Siapapun Demikian Yang bisa kami sampaikan Mohon maaf Banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton